. Bertempat di Taman Sorong City, depan Bandara Deo, Penjabat Wali Kota Sorong, Septinus Lobat, bersama Ketua Majelis Daerah Gereja Pantai Kosta di Indonesia Provinsi Papua Barat Daya, Pendeta Lukas Marani, melepas peserta Jalan Santai memperingati hari ulang tahun GPDI ke-75 di Tanah Papua. Jalan Santai yang dilaksanakan hari ini, Sabtu-Tanggal 30 September tahun 2023, diikuti oleh seluruh warga Jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Provinsi Papua Barat Daya. Seribu lebih peserta yang terdiri dari para Jumbala dan Jemaat serta para mahasiswa politeknik pelayaran Sorong, memeriakan kegiatan Jalan Santai, dengan rute dimulai dari Taman Sorong City, dan kinis di lapangan upacara kantor Wali Kota Sorong. Jalan Santai ini merupakan rangkaian dalam pelaksanaan kegiatan Musyawara Kerja Daerah ke-1, GPDI Papua Barat Daya, yang dibuka pada tanggal 28 September tahun 2023 di Hotel Maria, dan dilaksanakan selama dua hari. Pagi ini dilaksanakan Jalan Santai, dan sebentar sore akan ditutup dengan perayaan puncak kegiatan hari ulang tahun ke-75 GPDI di Tanah Papua, dengan mengadakan ibadah syukur di Gedung Lambert Jitmau. Pada pelaksanaan Jalan Santai ini, seluruh warga Jemaat GPDI Papua Barat Daya, begitu antusiasi dalam mengikuti-nya. Karena pada kegiatan Jalan Santai ini, mahasiswa-mahasiswi politeknik pelayaran Sorong dengan atraksi marching atau drumbannya, tampil dengan luar biasa dan memukau para peserta, juga masyarakat yang menyaksikan. PJ Wali Kota menyampaikan jika selama 75 tahun, GPDI membuahkan hasil dan membawa berkat bagi Tanah Papua. Kita di ujung timur ini, memancarkan cahaya kepada mereka yang berada di bagian barat, hujar PJ Wali Kota. Ketua MD Papua Barat Daya menjelaskan jika GPDI ada di Tanah Papua, sejak tahun 1948, saat ini sudah 75 tahun dan kami melaksanakan kegiatan pelahraga Jalan Santai. Harapannya warga GPDI lebih baik lagi dan berdampak positif bagi masyarakat, ungkap Ketua MD. Bagi GPDI di Tanah Papua, tepatnya hujar yang ke-75 tahun berada di Tanah Papua dan membuahkan hasil membawa berkat bagi Tanah Papua. Kalau bisa, kegiatan-kegiatan kerohanian dalam rangka hut ataupun gerakan-gerakan yang lain, dalam arti gerakan api Tuhan seperti yang disampaikan ini, terus kita nyalakan di atas Tanah Papua. Sehingga Tanah Papua menjadi tanah yang memuliakan Tuhan. Kita dari ujung timur ini memancarkan cahaya bagi orang-orang di Indonesia bagian parah. ini adalah kegiatan untuk keraja Pantuk Posta di Indonesia yang ke-75 tahun. Karena sejarahnya 1900 sempat pulang sampai hari ini, ke-75 tahun. dengan mengadakan kegiatan jalan santai, seluruh warga GPDI mempunyai kegiatan jalan santai, seluruh warga GPDI mempunyai kegiatan jalan santai, memiliki moral spiritual yang baik dan menjadi dampak positif bagi orang-orang. Jalan santai ini ditutup dengan pelaksanaan penarikan kupon berhadiah atau door prize. Selamat hari ulang tahun ke-75, Gereja Pantai Kosta di Indonesia ada di Tanah Papua. GPDI berdampak dan menjadi berkat bagi Tanah Papua, Indonesia, dan dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.